Halo guys, aku Anya Dinda, kembali lagi di Shijiro TV Official Yuk sekarang Anya lagi di pabriknya Shijiro Ada apa aja sih di dalam? Langsung aja keseruannya lanjut Oke, sekarang Anya udah di dalam nih Aku lihat mesinnya banyak, gede-gede Langsung aja yuk kita kepoin cari Kak Amor Halo Kak Amor Selamat siap Gimana, tempatnya gelap, sepi, apa rame nih? Rame nih, rame, terlihat mesin-mesin yang besar Kak, mau tanya-tanya nih, disini ada mesin apa aja sih? Tapi sebelum itu Anya mau nanya, berdirinya Shijiro itu gimana Kak? Ceritain buka bola, Kak Kalau Shijiro baru diproduksi itu tahun 2001 Tahun 2001 Kalau yang pabriknya yang lama ini udah sekitar 10 tahun disini Itu mulai awal produksi itu apa? Kenal pot, apa langsung rame? Kenal pot, kenal pot dulu waktu di Shijiro terus ke rangka-rangka Mau lihat nggak? Nggak Nah ini contoh-contohnya nih Ini Ninja yang terbaru Nah itu Ninja yang terbaru yang model panjang Kalau yang itu? Nah itu Karisma, slip engine Ada juga Ninja yang epepannya Ini yang Yukido punya Yukido? Nah Yukido juga bikinnya disini Nah ini ada juga Vario Matic Ada juga rangka yang Matic Nah ini engine-engine nya Terus Kak kalau ini Kan ini banyak mesin nih Nah per mesin itu bisa Produksi berapa barang Atau simen berapa seharinya? Banyak, bisa 500-1000 Kalau yang untuk bubutan ya Kalau yang miling-milingnya juga tergantung produknya Kalau ini? Kalau ini miling CNC miling Untuk bikin segitiga, swing arm Hasilnya udah ada Kak? Ada, udah ada hasilnya Ya contohnya seperti ini Ini satu mesin ini aja? Nah satu mesin Ada juga nih bracket-bracket Pespa ya Ini hanger untuk knalpot Kalau mesin hidan ini bisa sampai 500 tipis? Enggak, ini kalau sehari ini paling jadi sekitar 24 set 24 set 24 set Nah ini proses bubutnya Bisa di-suit Bang Ini lagi proses bubutnya Lagi bikin setang Lagi bikin setang jepit Lagi bikin setang jepit Belakangnya aja Nanti ini ada satu set yang lagi gitu? Ya ada satu set lagi depannya Ini yang lagi rame Tipenya MT Ini corongnya Ini proses yang udah jadi Ini bisa hasilin berapa Kak? Kalau seminggu itu sekitar 200 set 200 set? 200 set, depan belakang ya? Iya Buat kenapa jenisnya MT Lanjut ke masin berikutnya Nah kalau di situ Ini untuk produksi rangka-rangka Pedok roda depan yang mini ini Oh sekarang ada pedok depan juga Ternyata Aku kira tuh belakang ada belakang aja guys Ternyata ada yang di depan Tapi ini belum ada rodanya Belum ada rodanya Ini lagi bikin punya aerox Nah aerox yang kemarin Anya Asut Nah ini lagi produksi Ini bagian di bawah sini? Nah bagian bawah Mounting engine Sudut mesinnya dia naik ke atas Ada yang 3 cm Ada yang 5 cm itu Jadi yang udah selesai Terus di rakip di sini? Iya Yang ini vario nih yang terbaru Nah ini si Bamspo udah bikin juga Udah pake nih Ini yang vario Vario 125 Vario 150 Udah proses ya Udah siap beredar Udah ready? Ini juga ada swing arem Buat Buat ninja Tapi ini panjangnya 55 Untuk rangka Satria Bebasan Satria 2 tak Sama Satria FU bisa Cuman untuk rangka modif Bukan untuk rangka standar Sama berarti Kalau yang untuk tanah ini Buat ninja semua Iya Buat modelnya ninja Tapi untuk bebek Oh bebek Untuk bebek modif Ini juga Ini juga Nah ini Pak Anya mungkin Diajarin ini Diajarin Kayak Cara bikinnya itu gimana Ada yang bisa dicoba gak? Bisa Anya mau ngelas gak? Mau coba ngelas Itu dibawah bagian untuk produksi kenalpot-kenalpot Kalau kenalpot kak Sehari bisa berapa kenalpot? Sehari itu bisa ratusan kenalpot ya Sehari bisa ratusan kenalpot Itu berapa tipe? Tipenya kalau Shijiro udah lebih dari 50 tipe Kenocci juga lebih dari 20 tipe Kalau total-total sih udah sekitar 50 model Nah ini contohnya nih Ini contoh Ini udah jadi ya? Ya ini untuk Airoc Untuk N-Mac Tinggal bikin proses bracketnya aja Bracket? Bracket itu gimana kak? Nah bracket ini gantungan kenalpot Kak kalau Shijiro itu mainnya kenalpot di Matic aja? Atau ada sport? Ada bebek juga? Ada semuanya Nah ini contohnya Boleh dipeel nih? Nah ini gue juga ada custom produk kenalpot untuk Harli Davidson Ninja 2,5 juga ada Tapi Harli Davidson ini baru banget jadi Ini pesanan Om Bimo Custom Temen lama Ini contohnya Hanya bisa lihat detailnya Ini bakal dibawa ke pasar Eropa Pasar Eropa Go International Go International Go International Ada juga yang bebek nih Nah ini kan lagi rame nih Model slip engine juga kita udah bikin yang buat Jupiter Karisma Ini yang untuk E-making Kalau ini tipe yang gimana kak? Ini tipenya model Samlong Boleh dispil suaranya kakak? Ada Mati ini Mati ini Enak beda Di romang The best Kak Mor Terimakasih udah ngajakin Anya keliling Udah ngasih tau ada apa aja sih di dalam pabrik Anya udah Mengetahui di dalamnya Terimakasih Dan jangan lupa Saksikan Tayangan Youtube ini di Si Jiro TV Official Jangan lupa Subscribe Comment dan like Bye bye Oke thank you Si Jiro More Powerful Cintai produk Indonesia Sub indo by broth3rmax